Kasus rasisme Ambroncius Nababan terhadap Natalius Pigai, berbuntut panjang. Kini, media sosial Twitter diramaikan dengan tagar Pigai Hina Suku Jawa. Publik pun menilai Natalius Pigai, sengaja memainkan isu rasisme sebagai senjatanya. Namun, publik juga membeberkan jejak digital Natalius Pigai, yang juga dinilai melakukan tindakan rasis utamanya kepada Suku Jawa. Salah satunya adalah beredarnya tangkapan layar pojok 1.id yang berjudul, Wapres minta maaf karena sulit tangani corona, Natalius Pigai, orang Jawa tidak mungkin minta maaf. Pemberitaan itu mengutip salah satu cuita Natalius Pigai pada Jumat tanggal 22 Mei tahun 2020 melalui akun at Natalius Pigai 2. Cuita Natalius Pigai itu, menanggapi permintaan maaf Wakil Presiden Maruf Amin, karena merasa belum optimal dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Namun, Pigai menduga bahwa permintaan maaf itu bukan berasal dari Maruf Amin, melainkan Presiden Jokowi. Sebab menurutnya, orang Jawa tidak mungkin menyampaikan permintaan maaf. Sebagai orang Jawa tidak mungkin minta maaf. Kata maaf yang dari Wapres, bisa saja dari Jokowi, tulisnya. Natalius Pigai juga menilai, permintaan maaf itu berarti bahwa pimpinan negara sudah tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya. Ini jadi dasar Jokowi Maruf, nyatakan tidak mampu jalankan amanat konstitusi, sambungnya. Karena itu, ia mendesak MPR RI mempertegas hal itu kepada Jokowi langsung. Itu perlu dilakukan, untuk memastikan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. MPR mesti bertanya ke Jokowi, apa masih mampu memimpin Indonesia, demi kepentingan bangsa dan negara, tandas cuitan tersebut. Sementara, pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda mengunggah potongan video podcast Natalius Pigai. Sekarang Presiden satu daerah, satu pulau, wakil Presiden satu pulau. Terus sekarang, yang berasal dari luar pulau, apa babu gitu? Sampai kapan mau jadi babu, kata Pigai. Menurut Permadi Arya, Pigai melakukan rasisme keji kepada etnis Jawa. Main isu rasisme, yang dibelai Natalius Pigai, rasis menghasut permusuhan Sarah. Kalau Presiden Wapres dari pulau Jawa, maka suku di luar Jawa sama dengan babu, istilah anti-kemanusiaan. Pigai juga rasis keji ke etnis Jawa. Cek video, tulisnya melalui akun Twitter pribadinya, at permadiaktivis1, Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Permadi menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP KNPI, Haris pertama yang menantang polisi untuk menangkap Abu Janda. Mau main laporan-laporan ke polisi isu rasisme, Bang Haris KNPI, Pace Natalius Pigai, yuk main kita. Kita lihat laporan siapa yang diproses, kata Permadi. Publik pun, beramai-ramai mengecam pernyataan-pernyataan Natalius Pigai, yang dinilai juga penuh bernada rasis. Narasi yang katanya mantan komisioner Komnas HAM, sungguh tidak elok, tulis at buih di lautan 23. Indonesia sekarang sudah di jalur yang benar, Jangan kau provokasi untuk memecah belapa Cepigai, kecam at wetiver ori. Waduh, ternyata selain tagar Pigai hina suku Jawa, juga menghina TNI Polri dengan cuma, nongkrong dan duduk-duduk. TNI Polri bertaruh nyawa sekian lama, buat jaga Papua lo. Pigai ternyata gak tahu diri, cuit at widya rene. Gampang emang nyinyir, tapi giliran di nyinyirin kepanasan. Yuk lo emang jentel segera minta ke TNI dan orang Jawa. Yen emang kowe kendelan, tulis at mastu pijo. Woi, sejak kapan orang Jawa jadi musuh daerah lain? Negara federal, terlalu jauh Pace Pigai. Jangan jadi provokasi dong, kecam at prilcila. Kenapa Bang Natalius Pigai segitu bencinya, dengan suku Jawa dan Presiden Jokowi, yang bahkan begitu besar perhatian beliau dengan Papua, sesal at widya rene.